Satelit raksasa milik Indonesia yang diberi nama Satria-1 akhirnya berhasil masuk ke orbit di luar angkasa pada Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Ini sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan sebelumnya. Satria-1 berhasil memasuki orbit geostasioner dan mengorbit di 146 derajat bujur timur atau berada tepat di atas Pulau Papua dengan ketinggian lebih dari 36.000 kem di atas permukaan bumi satelit telah berhasil melalui proses electrical orbit rising EOR. Sebuah proses ketika satelit melakukan pergerakan secara berkala menggunakan sistem pendorongnya untuk menuju ke orbit yang ditentukan dan satelit dinyatakan telah sampai di orbitnya dengan sukses. Deployment ketiga antena satelit sebagai salah satu tahapan kritis telah juga dilalui dengan baik. Saat ini uji coba komunikasi communication payload akan segera dimulai dan targetnya pada akhir November selesai, selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Pada segmen satelit, SNT harus memastikan terlebih dahulu hasil pengetesan akhir untuk menyatakan bahwa satelit berada dalam kondisi nominal setelah fase orbit rising, jelasnya. Setelah memasuki fase final insertion dan electrical station keeping ESK pertama, satelit akan menjalani tahapan in-orbit testing IOT pada tanggal 6 November untuk memeriksa performa satelit terutama untuk subsistem payload. Terima kasih telah menonton!